selamat menikmati selamat menikmati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua salam ABC jumpa kembali bersama kami AF72 channel alhamdulillah kami bisa dolang kembali hadir kembali dan insyaallah akan selalu kembali untuk kalian semua kami akan selalu memberikan informasi kepada teman-teman semua sapi-sapi dari kandang mas imam dia selalu ready maksudnya sapi bakalan-bakalan sapi recommended sapi kurban tahun depan teman-teman ya di setiap tahun yaitu mas imam ini selalu ready oke pada kali ini minggu ini mas imam stok 12 ekor ya ready 12 ekor tapi alhamdulillah tidak selang lama ini 8 ekor ini tidak lama lagi kurang beberapa jam saja akan dikirim ke barat teman-teman ya sebelah barat sungai 8 ekor teman-teman ya alhamdulillah berarti sudah deal ya tinggal menunggu pengiriman saja dan kita sebentar akan absen yang mana-mana yang 8 ekor ini yang akan diangkut pada jam 2 nanti oke mas imam diantara 8 yang mau dikirim nanti yang mana-mana ini mas imam ini juga diantaranya oke ini 1 yang berarti yang depan ini juga 1 itu yang berdiri duduk enggak enggak ujung 1 3 disini oke yang hitam sana mas yang hitam yang ini teman-teman masih jenis pegong sudah foil ini teman-teman ini sudah foil foil terpasang ini oke oke langsung saja teman-teman ya karena ini sudah mau dikirim mau diantar sementara jam 2 oke kalau yang ini berapa nih mas yang ini 15 15 teman-teman ya ini proporsional juga teman-teman ya antara tinggi panjang dari depan belakang rata teman-teman ya ya mas imam ya rata banget ya proporsional tinggi pun oke panjang oke mas imam ini estimasi tinggi di ada 130 yang sekitar 130 sekitar 130 berarti panjang dari kaki depan dada-dada sampai belakang ini 120 ada mas ya oke oke kita berlanjut yang ini teman-teman ya yang masih limos ini wow cross ya oke ini umur sudah di berapa tahun ya mas belum foil ya berarti masih di bawah 2 tahun ya oke ini tinggi 150 ada oke 140 up tingginya 140 up panjang di 160 oke kaki oke kalau sebenarnya kaki bagus ini tricaknya ya teman-teman tricak ini perlu diservis karena ini merupakan sapi masih asli dari petani teman-teman ya dari kandang petani yang namanya petani boro-boro ngurusin tricak teman-teman ya jadi yang penting mereka itu kasih makan makan dan makan ya kalau masalah kuku tricak ini para petani tidak memperhatikannya ini memang perlu diservis mas ya perlu diservis ini dari kandang petani bener-bener kalau keraja pekan sih enggak mas yang paling vital kan tiga yang vital mas ya karena menengah anu beban mas ya oke oke kalau yang ini mas imam bandol berapa nih mas ini laku 24 oke sudah laku dengan harga 24 juta ya 24 juta oke kita geser yang ini oke simetal mas ya simetal ini belum ini belum laku ini belum laku belum oke ini sekiranya dulu temen oke simetal oke yang sudah laku dulu mas ini lagi pada duduk manis ya oke ini tiga ekor temennya yang lagi duduk manis empat ekor sana ya oke ini tiga dua ekor yang duduk manis si pegon oke maukah dia berdiri ayo ayo sayang bagaimana profilnya wow wow ngeliat wow ini mantap banget teman-teman ini kakinya kaki depan kaki belakang pun wow masih wow ini tidak bekas tidak mantan bukan PMK ini bahkan sudah di ada air tag ini salah satu ciri bahwa sapi ini posisi sudah divaksin alias sudah ada sertifikasi ada sertifikat mas ya kalau yang ini oke ini berhasil terjual berapa nih mas jadi empat lapan puluh lima dua ratus lima empat semua yang empat ini satu dua tiga empat yang betul oh satu dua tiga dengan yang ujung sana berapa mas lapan puluh lima dua ratus lima puluh delapan puluh lima dua ratus lima puluh ada dua ratus lima puluhnya teman-teman nih buat siapa ini buat si baby buat si baby barunya teman-teman nih oke ini empat tekor yang harga tersebut yang ini lain mas ini beda satu arah tapi beda orang tentunya beda kandang ini pegon pegon juga ini ada cross ada limosin ada kalau menurut di apa namanya hitam di leher ini kayak ada keberahuan juga mas ini sudah nano-nano nano-nano proporsional juga tinggi panjang oke mas ini estimasi bobot kisaran berapa 350 350 saja ini mas ini biasa jadi itu merendah tapi insyaallah begitu kenyataannya diukur itu pakai ukuran yang masuk pipunya itu biasanya lebih teman-teman takut salah kalau orang namanya perkiraan perkiraan mas ya lebih baik taksi rendah mas ya hasilnya lebih gitu mas ya oke ini satu arah mas ya satu arah dengan yang 8 ekor ya yang 7 ekor ini bukan beda orang ambil 3 berarti 8 itu 3 orang oh 8 ekor ini 3 orang tapi satu arah gitu satu arah oke berarti yang tadi yang 4 ini satu orang yang 4 tahun satu orang berarti yang ini satu orang satu orang yang ini yang kecil oh yang kecil satu orang yang sama di atas satu oh gitu ya masih di atas di atas oke pegon ini tentu rata-rata pegonnya sudah cross mas ya kalau ada putihnya ini kalau di sana cross masih ada ke POA mas ya memang putih ini putihnya cirihan dari PO mas ya oke tidak salah ini 8 ekor mau menuju barat ya insyaallah nanti jam 2 mudah-mudahan saat muat saat landing kami bisa liput kembali oke berarti yang gede tadi mas ya juga ya mas ya apa yang gede itu kan iya yang gede itu ikutnya yang 4 yang 4 ekor oke oke yang gede itu ya yang 4 ekor oke teman-teman kita tinggalkan yang 3 ekor ini kita menuju yang 1 ekor yang root 1 harga teman-teman ya 3 ekor berarti yang satunya yang ini mas ya yang gedenya ini ya ini si cross juga pegon cross ini sudah limosin limosin simental pegon ya nano-nano juga brown ada ini bahkan warna sudah brown bukan maroon lagi sudah brown oke ini masih berapa taksir rendah 55 55 oke teman-teman mas imam taksir rendah ini 55 bagaimana menurut kawan-kawan semua yang segede gini postur seperti ini panjang tinggi ini tinggi ada 150 ini mas ya ini insyaallah tinggi 150 panjang ini sudah di 165 ini menurut saya teman-teman ya insyaallah tidak meneset bagaimana menurut teman-teman semua terus kandos oke teman-teman dari 8 ekor yang insyaallah kalau tidak ada halangan nanti akan dimuat jam 2 kita sudahi dulu nanti kita lanjut ke yang belum dimuat teman-teman ya yang untuk persiapan besok hari besok adalah pasar wage bungayu silahkan kalian bisa jumpai mas imam di pasar dengan raut wajah yang tidak asing lagi ini bagi teman yang baru berkunjung ke channel kami inilah beliau mas imam dan bagi teman-teman yang selalu minta bagaimana cara atau trik membeli sapi di pasar diantaranya ya kenali juragan mas ya itu diantaranya kan harus kenali juragan alias yang punya sapi ini salah satunya adalah juragan sapi yang ada di pasar wage bumayu mas imam bersama ayahnya yaitu Pak Haji Tarno mas ya itu dia selalu berada di pasar oke mas imam silahkan sebutin kembali 0856 41 545445 oke nomor sudah disebutin silahkan kalian japri dan nomor insya Allah akan kami santumin di video ini teruskan terus oke terima kasih mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat salam ABC